1% dari pasangan usia subur di Indonesia menderita dan kardinitas. Bapak Maria sendiri adalah organi pendengaran yang berfungsi. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat premier, perkenalkan saya Dr. Maria Ria Stute Irianningrum, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi yang berpraktek di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Pista merupakan kantong yang berisi cairan yang terdapat pada salah satu ginjal atau kedua ginjal. Pista mengenai 5% dari populasi dan pada lansia mengenai 25-33% dari populasi. Sementara penyakit ginjal polikistik, kalau di Amerika datanya ada 500 ribu orang yang menderita penyakit polikistik ginjal. Gejala dari kista ginjal ini antara lain, pada kista yang simple, umumnya tidak ada gejala. Tapi bila membesar, akan menimbulkan gejala penekanan. Sementara bila terjadi infeksi, akan menimbulkan nyeri pada pinggang atau perut yang sering disertai buang air kecil berwarna merah. Sedangkan pada penyakit ginjal polikistik juga umumnya tidak ada gejala. Tetapi pada yang penyakit ginjal polikistik, ini bahayanya adalah bahwa dia akan mengisi ruang-ruang ginjal itu, sehingga akan merusak struktur ginjal yang akan mengakibatkan gangguan fungsi ginjal yang umumnya diakhiri dengan penyakit ginjal kronik atau penyakit ginjal tahap akhir yang memerlukan dialisis ataupun cuci darah. Pada kista yang simple, yang berisiko adalah usia lanjut dan pria umumnya lebih banyak daripada wanita. Sedangkan pada penyakit ginjal polikistik, biasanya didapatkan pada orang tua yang menderita penyakit ginjal polikistik yang umumnya akan diturunkan kepada anak-anaknya. Diagnosis dari penyakit ginjal ini umumnya tanpa sengaja diketahui ketika kita memeriksakan kondisi yang lain. Biasanya pada saat dilakukan pencitraan, baik itu CT scan, MRI, ataupun pemeriksaan penciptaan lain, akan ditemukan terdapat kista pada ginjal tersebut. Kecuali kalau kista ginjalnya sudah membesar, baru akan menimbulkan gejala. Bila kondisi berlanjut, maka dokter akan memeriksakan laboratorium yang berupa urin ataupun darah. Kista sebetulnya tidak memerlukan terapi, terutama kista yang simple. Diperlukan terapi bila terjadi pembesaran yang menimbulkan gejala, ataupun kistanya terinfeksi, ataupun kistanya pecah. Sedangkan penyakit ginjal polikistik sampai saat ini belum didapatkan pengobatan yang pasti, tetapi kita masih gedang dalam pencarian atau penelitian untuk pengobatan polikistik ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!